Seorang pria marah dan membawa parang ke dalam Masjid Al-Mukminin, Tanjung Umah, Batam beberapa hari lalu viral di media sosial. Berdasarkan video viral tersebut, polisi langsung mengamankan pelaku dan kasus kini berakhir damai. Inilah video saat Nizar, warga kampung tua Tanjung Umah, kecamatan Lubuk Bajah, Batam, mendatangi remaja masjid yang sedang membangunkan warga untuk sahur di Masjid Al-Mukminin. Nizar datang sambil membawa sebilah parang dan mengacungkannya pada remaja yang sedang berkumpul. Aksinya dipecu karena kesal mendengar suara teriakan sahur dari Masjid. Sempat terjadi cekcok, namun bisa diredam warga yang terbangun mendengar keributan di sekitar Masjid. Namun karena aksinya, seorang remaja masjid terluka akibat sabetan senjata tajam. Saudara Nizar merasa terganggu dengan suara remaja masjid yang membangunkan pada waktu sahur dengan membawa sebilah parang itu hanya untuk menggertak saja. Sementara pelaku yang sudah diamankan polisi mengaku menyesali perbuatannya yang terpancing emosi dan meminta maaf pada semua warga. Berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak, akhirnya kasus ini ditempuh dengan jalan kekeluargaan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, AI News, melaporkan.